Seorang kuli bangunan di Kabupaten Bekasi jawab para tewas kesetrum saat merenovasi sebuah rumah dua lantai. Diduga korban tewas akibat stop kontak yang digunakan memotong busi mengalami kosleting listrik. Warga desa Seriamur Tambun Utara Kabupaten Bekasi digegerkan dengan tewasnya Parnomo seorang kuli bangunan. Pria 30 tahun ini ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai dua rumah warga saat melakukan renovasi. Diduga korban tewas akibat stop kontak yang sedang dipakai memotong busi mengalami kosleting listrik. Sebelumnya warga mendengar teriakan korban dan saat didatangi Parnomo sudah tewas terkapar di lantai. Dibantu warga setempat, polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi jasad korban dari lantai dua rumah. Tanda-tanda apa-apa atau gak keruan-keruan, ini langsung ngasih turun. Kalau korban usia berapa? Korban usianya berapa? Ya, kurang lebih 45. Warga mana? Banjarnegara, Pak. Bentar korban dibawa kemana? Langsung ke RSUD, langsung ke Banjarnegara. Di makaman di tempat kelahirannya. Guna keperluan visum, jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AIN News, melaporkan.